Hai, balik lagi di channel aku, Esther Wijaya. Yuk, masuk! Jadi di video kali ini, aku mau buat video makeup pakai Wardah Colorfit. Ini aku ada beberapa produknya. Foundation kita pakai yang Wardah Colorfit Matte Foundation. Ini warna terterang, yang 11C, pink fair. Karena aku merasa kulit aku tuh agak ada merah-merahnya. Ini dia mengandung SPF 30 PA+++, matte foundation, sama lightweight, katanya ringan. Bisa di-blend dengan baik, meng-cover, noda-noda di muka kita, bisa oil control, dan transfer resistant, non-comedogenic, dermatological tested, dan for all skin types. Ini dia juga sudah berbepom dan juga halal. Aku merasa kalau pakai tangan, kita pakai jari, itu agak susah. Karena kan dia finishnya itu mau ke matte, jadi agak cepat nge-set sama ada garis-garis. Pakai sponge, itu lebih mudah. Ini, ah iya, tadi hampir bocor kalian lihat, karena dia agak cair. Jadi kalian harus hati-hati, pastikan tutupnya itu ke arah atas pink fair. Ini warna terterang. Kita pakai dulu di sini-sini, karena muka aku tuh lagi banyak banget bekas jerawat ya. Dan di sini aku bakal pakai sponge yang agak basah untuk blend ini. Maaf kalian dengar suara kancing dari jaket aku. Ini coveragenya menurut aku light to medium. Dia mudah di-blend kalau pakai sponge. Sebelum, sesudah. Ini waktu di-blend tuh langsung dia menuju ke matte. Ini ringan banget sih di muka. Selama aku pakai ini, aku agak mengalami beberapa kesulitan dalam aku blend. Pakai jari itu agak lebih sulit menurut aku, karena dia itu kan matte finish. Jadi, kalau kita blend, agak cepat nge-setnya, agak garis-garis. Gak secair foundation yang kemarin aku pakai yang everyday luminous itu. Ini agak lebih padat. Kadang-kadang tuh kayak dia ada beberapa part yang aku ngerasa agak gumpal gitu di dekat mulut sini. Mungkin karena aku blendnya juga gak bagus gitu ya. Harus banyak belajar juga. Ini udah matte. Bener-bener sebenarnya kalian gak usah pakai bedak. Ini udah bisa banget. Waduh, berisik banget nih kancing. Jaket. Urat semua cukup samar. Tapi di bagian hidung agak gumpal dikit. Aku benerin dulu. Di dahi ini udah. Kalian masih bisa lihat beberapa bekas aku ya, yang masih belum ke cover. Nanti aku bakal tambahin lagi untuk jadi concealer. Tapi dalam satu layer, ini udah cukup meratakan warna kulit aku. Buat cerah juga. Tuh, kalian liat. Aku gak ada pencet dan dia netes sendiri. Ini aku bakal coba tutup di bekas jerawat yang ada di dagu. Bagus. Dan yang paling aku suka adalah matte finish. Kalau kalian pegang, ini bener-bener udah matte. Kayak kalian pakai bedak. Walaupun dia udah punya SPF 30, tetap pakai sunscreen sebelum pakai foundation ini. Karena SPF yang ada di foundation gak bakal bekerja se-efektif sunscreen itu sendiri. Wardah ada blush. Aku beli yang nomor 02 Mary Mouth. Dia ada tiga warna. Sama packagingnya itu doff. Ketika dibuka. Bentar. Bentar ya. Ketika dibuka, warnanya kayak gini. Kalau aku kasih liat ke tangan, ini tuh teksturnya kayak kalian pakai lip balm. Kayak gini ya warnanya. Bagus. Karena dia udah kayak lip balm, kita gak usah terlalu banyak gitu. Karena kita tap-tap. Dia aja udah keluar. Ini walaupun dia tuh teksturnya kayak lip balm. Tapi ketika ditaruh ke muka, kayak kalian olesin bedak. Jadi dia berubah teksturnya kayak bedak-bedak gitu. Yang bisa jadi matte atau mengering. Ini untuk di-blendnya gampang. Jadi gak langsung kita taruh di situ. Ya udah. Nyetak. Enggak juga. Dia masih bisa dibaur-baurekan sampai keluar-luar gitu. Aku suka sih dengan warnanya. Dia gak menggeser foundation. Bagus. Ini cukup tahan lama. Karena kalian pakai dari pagi sampai kayak sore-an itu masih kelihatan blush-nya. Ini aku ada bedak yang Wardah Color Fit Mattifying Powder. Sama ini warna terterang. 2-2 N Light Ivory. Nah jadi packagingnya kalian buka. Dia ada langsung spons. Nah setelah spons, dia ada tempat spons kan. Untuk mencapai bedaknya kalian harus buka dulu. Baru ada bedaknya di sini. Aku suka dengan packaging kayak gini. Dan ini bedak tabur pertama aku. Yang packagingnya serapi ini. Tuang. Pakai di. Tuh. Aku ngerasa ini agak kuning. Tapi bagusnya bedak ini tuh ya. Dia bener-bener isi pori. Jadi pori-pori itu bener-bener jadi kecil banget. Karena bedak ini partikelnya juga halus. Tuh. Pori-pori aku tuh kayak hilang gitu. Jadi aku rekomen banget kalian beli bedak ini ya. Ini oil controlnya juga cukup bagus ya. Si bedak ini. Ada aroma tapi sedikit. Bukan yang wangi semerbak gitu. Tuh-tuh. Lopak mata juga pakai ya. Biar dia lebih kontrol minyak. Nah aku udah selesai pakai bedaknya. Kita tutup. Hasilnya kayak gini. Muka aku jadi lebih fresh. Dan jujur. Ini pori-pori. Keisi banget. Kayaknya Wardah belum ada eyeshadow baru ya. Jadi aku beli andalan dia. Ini Wardah. Yang eyeshadow. Shadow G. Aku merasa warna G ini sangat multifungsi. Di sini aku pakai alis pakai brush. Oh iya semua brush aku dari iris. Ini gak sesuai sih ya. Tapi biasa aku pakai brush yang kayak gini. Dia ada dapat kacanya juga. Sponsnya. Lalu aku isi-isi aja. Alis aku. Kalian bisa lihat coklatnya agak berbeda. Dan seperti ada merah sedikit. Ini pigmented ya warnanya. Kadang kalau misalnya kayak gini. Aku kadang campur dengan warna coklat di sebelahnya. Tapi ini sih mudah dipakai ya. Nah jadi coklatnya kayak gini. Lalu sebelahnya. Ini sih definisi aku cuman ngisi alis aku ya. Jadi bukan yang ngebingkai banget. Oke jadi sebenarnya alis. Udah. Eh tapi bagus loh. Bagus loh teman-teman. Bagus. Kontur hidung. Kita pakai yang tengah ini. Oke. Jadi kalian beli ini. Kalian udah dapat banyak fungsi. Serius. Di sini kontur hidung aku pakai jari manis. Bisa pakai jari. Bisa pakai brush. Udah kayak ada bayangan kan. Nah jadi kurang lebih kayak gini hasilnya untuk kontur hidung. Kemata. Sama pakai eyeshadow gay ini juga. Yang warna paling terang. Kita pakai ke kelopak mata. Ini aku seadanya ya. Makeup versi aku ya. Kalian pasti lebih pintar makeup dari aku. Pasti bisa menciptakan yang lebih bagus lagi. Setelah ini udah. Kita pakai warna yang tengah. Agak tengahnya. Ini tuh kita agak pakai mulai masuk-masuk ke area dalam. Oke. Gak ada bedanya. Karena hampir kayak warna kulit. Ini ada bedanya loh. Kalau kalian lihat secara detail ya. Ada bedanya kayak ada gradasi gitu kan. Sekarang kita buat smokey eyes gitu. Tapi kita pakai warna yang coklat paling gelap ini. Aku gak bisa buat smokey eyes yang kayak orang barat. Yang di sini gelap. Kita ambil ini. Pakai jari apapun. Ini. Kalian ambil dikit aja. Udah keluar banget. Nah smokey eyes aku itu aku biasanya naruhnya di lipatan mataku di sini. Nah aku biasanya naruhnya di situ doang. Kita lakukan lagi di sebelahnya. Wah. Oke. Jadi kayak gini. Nah jadi sebenarnya udah. Atau di lipat di bawah sini. Bisa pakai warna coklat yang di tengah ini. Udah deh. Biasanya aku pakai eyeliner. Kita pakai brush yang kayak begini. Ini dari Iris juga. Eyelinernya kita pakai lagi. Eyeshadow Wardah G. Yang warna coklat tua ini. Kelihatan gak ya? Udah. Biasanya kayak gitu aja. Dan aku bakal lakuin sebelahnya. Bagus banget eyeshadow G ini. Ampun dah. Nah jadi seperti ini aja. Eyelinernya. Di sini step terakhir. Ada dua warna. Wardah Fresh Matte Lip Ink. Ada yang 02. Smart Cookie. Dan 03. High Rise. Ini dua warna yang paling aku suka. Karena memang. Warnanya natural. Dan bisa dipakai seri hari. Jadi enggak bukan tipe warna gelap. Untuk warna yang 02. Ini namanya Smart Cookie. Smart Cookie. Smart Cookie. High Rise. Dari dua warna ini. Aku pakai yang mana ya? Aku pakai nomor 03 aja ya. Semacam diptin gitu ya. Tapi ini finishnya unik. Dia glossy gitu. Tapi nanti bisa agak matte. Oke ini warnanya. Umpa-mpa. Blur. Aku bakal buat gradient lagi di dalamnya. Dengan warna yang sama. Ini juga warnanya pigmented. Nah jadi ini udah selesai makeupnya. Kayak gini. Dan aku bakal benerin dulu rambut aku. Baru aku balik lagi. Nah jadi aku udah selesai makeupnya. Dengan semua Wardah Color Fit. Foundation dari Wardah Color Fit Matte Foundation. Warna disesuaikan. Aku pakai yang 11C. Pink Fair. Wardah Color Fit Cream Blush. Nomor 02. Mary Mouth. DPP. Bedak tabur dari Wardah Color Fit Matte Fying Powder. Ini nomor 22N. Yang Light Ivory. Eyeshadow Wardah. Ini eyeshadow gay. Disini ada tiga warna. Bisa kalian pakai untuk contour yang warna di tengah. Lalu warnanya disini untuk eyeliner dan alis. Dan yang warna putih ini bisa mungkin untuk nge-highlight. Atau jadi base untuk eyeshadow. Mudahin warna ini pakai ini. Ini dicampur-campur gitu. Itu bisa. Wardah yang Fresh Matte Lip Ink. Ini ada dua warna. Tapi aku pakai yang 03 High Rise. Udah agak lama pakai. Dia masih agak glossy. Tapi ini menuju matte finish. Ringan banget. Dan gak bikin bibir kering. Nah untuk aplikasi in makeupnya. Aku pakai bantuan brush dari Iris Beauty. Ini ada spons dan beberapa brushnya. Kalian bisa pakai brush apapun sih. Tapi memang aku ngerasa brushnya dari Iris ini. Good quality semua. Jadi hasil aku pakai makeup apapun. Itu alus bawaannya. Kalau pakai dari dia. Nah jadi segitu aja video aku hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like. Comment. Subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi. Supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi. Oke? Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.